Ini company yang di atas itu Jedor, 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 jedor Oke hai ketemu lagi dengan Vian Den Bos Kali ini saya ada di depan Museum Bahari Yang dulunya berfungsi sebagai gudang rempah-rempahnya VOC ya Company Tapi saya gak mau ajak kalian bahas tentang gudang rempah-rempah ini ya Yang sekarang jadi Museum Bahari Enggak Aku mau bahas tentang Menelusuri tentang tembok Batavia ya Di depan Museum Bahari ini adalah tembok Batavia Yang kondisinya paling bagus diantara kondisi ke tembok Batavia Di bagian-bagian yang lain ya Jadi kalau kalian lihat di belakang saya ini Ada semacam tabung ya Semacam tabung Itu adalah tempat tentara VOC yang berjaga di situ Jadi ada satu tentara yang berjaga di situ Di tempat seperti tabung ini ya Fungsinya untuk memantau dari serangan musuh Dan juga kalau ada pribumi yang masuk Seperti kita gini Kalau misalkan kita masuk ke dalam tembok itu Kita langsung ditembak mati sama tentara VOC yang berjaga di tembok Batavia ini Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ke bagian samping museum Katanya di situ masih ada tembok Batavia yang kondisinya udah parah banget Sekarang kita ke samping museum Bahari Ini sebelah depan disini ya Ikutin terus Terima kasih telah menonton! Nah itu tembok Batavia itu yang di belakang tembok tuh Yang di belakang itu Itu juga ada bekas pintunya tuh Di belakang situ tuh Bekas pintunya Nah itu tembok Batavia nya tuh yang di belakang Kata bapak-bapak yang tadi Tembok ini bukan tembok Batavia Tapi yang belakang ini Ini tembok yang baru Itu yang tembok Batavia asli Oke Kayak gini sekarang kondisinya Yang gak terawat Nah bekas runtuhannya masih ada Tapi emang udah gak terawat banget Nah di depan kalian ini ada bekas gudang juga Gudang VOC yang lebih lama dari museum Bahari tadi ya Tuh yang putih itu musim Bahari Kata bapaknya Pesengnya boleh dibuka Dan kita boleh masuk katanya Ya kita coba masuk Aksesnya sulit juga nih Susah Gak bisa masuk Aduh Kain kesitu gimana ya Tapi yang di depan tadi digembok kan Kita ngintip aja ya Kita ngintip aja ya Nah tadi kan kita dari ujung sana ya Kita dari ujung sana Kalau menurut analisa saya nih ya Menurut analisa saya Arah temboknya itu Dari sana Set Muter-muter-muter-muter sini Set Akhirnya yang tadi kita di depan tadi Yang nyambungnya tadi Di depan musim Bahari tadi Yang kita opening tadi ya Dan sebelah sininya langsung laut ya Dulu pemukiman ini gak ada Langsung laut tuh bisa kalian lihat Bo Mantep banget Ya Ini kalau Kalau nyebur sini lumayan juga nih ya Mantep Basah nih langsung Oke kita lanjut ya Nah ini yang bagian ujung musim Bahari ya Ujung sampingnya Tadi kan kita dari balik tembok itu Dari balik tembok itu Ini temboknya nyambung sini Ya Masih nyambung terus ke sana Ya Dulu tentara VOC ini patroli disini nih Ya Untuk menjaga serangan musuh Dari laut yang tadi Ini Ini dulunya laut depannya tuh Depan ini tuh laut langsung Ya Ini masih kita susurin temboknya Tembok Batavia Masih nyambung ke sana Ini masih tembok terus Ini masih tembok Batavia nih Ya Nanti sampai akhirnya kita Di Bastionnya itu ada di Dekat benara Shah Bandar ya Dekat benara Shah Bandar Disitu ada bastionnya Kita coba masuk ke sana Kalau emang gak bisa Karena masih masuk Kawasan museum Saya coba masuk turun dari Samping menara Shah Bandar Situ Kita turun ke bawah Sebetulnya bastionnya ada disitu Nih Yang kalian lihat ini Tapi gak boleh masuk Karena masih ditutup ya Masih kawasan museum Dan itu ada menara Shah Bandar Digunakan sebagai pengawas Masuk dan keluarnya kapal-kapal ya Itu Dan di depan sini ada galangan VOC Ya Untuk sebagai Tempat Memperbaiki pesawat Eh pesawat lagi Kapal Dan juga Pembuatan kapal ya Nah Kita coba masuk Dari Jembatan itu Terus turun ke bawah Nah disitu Ada Sisa Tembok Batavia Yang tadi Nyambung dari Yang kita sudah lihat tadi ya Ini satu-satunya Akses Untuk masuk Dan turun ke bawah Untuk melihat Tembok Batavia Sebetulnya di belakang ini Ini tembok Batavia nih Sebetulnya ya Tapi Pengen lihat ke bawahnya Karena disitu masih ada bekas-bekas jendelanya Ya Oke akhirnya Berhasil juga Turun ke bawah Ini yang kalian lihat Adalah tembok Batavia Yang diatasnya Masih kawasan museum bahari tadi ya Yang kita tadinya mau masuk lewat situ Nggak bisa Masih ditutup Nah Ini tembok Batavia nya nih Dan kalau kalian lihat itu Itu adalah jendela dari Tembok Batavia ya Wow Seperti ini kondisinya sekarang Nah untuk tembok Batavia bagian barat Kalau nggak salah berakhir disini ya Kalau kalian tahu informasi lebih lanjut Komen di bawah Sekarang kita lanjut ke bagian sisi timurnya Di jalan Tongkol Dalem Disitu bagian timurnya dari Tembok Batavia Yuk kita kesana Terima kasih telah menonton Oke akhirnya ketemu juga ya Udah lumayan jauh juga jalan Ini dulunya bekas gudang ya Gudang logistik Jadi para pelaut yang mau berlayar ke Eropa Itu ambil logistiknya ada di gudang ini Nah ini gudangnya Nah sekarang kita coba masuk lagi ke dalam Ke dalam belakang saya ini Kita lihat tembok Batavia nya Tapi kayaknya sebelum kita ke tembok Batavia yang ada disini Lihat dulu ini ya Kondisi bangunannya sekarang kayak gini Udah rusak parah Ini kayaknya bekas pintu yang di depan itu Ya Bekas jendela-jendelanya juga udah Ya kondisinya seperti itulah Bisa kalian lihat Ada satu jendela yang kebuka Kita intip yuk Dalamnya ada apa sih Dulu ini bekas gudang logistik ya Dulunya ini logistik Gudang logistik Nah kondisi bagian dalemnya kayak gini Kosong aja Tapi udah kumuh banget Kelihatan gak sih gelap ya Kalau bisa masuk masuk ya Tapi dikunci pintunya Gak bisa masuk Jadi cuma ngintip dari luar aja Kira-kira kayak gini ya bentuknya Nah iya ternyata ini betul tembok Batavia nya Ya kondisinya kayak gini Udah banyak pohon Banyak akar Segala macem Ini masih panjang lagi lurus ke depan sana ya Dan disitu ada keterangan Yang tadi kalian lihat di video Bahwa disini adalah situs bersejarah ya Di dalam situ adalah kota Batavia Ini saya berarti berada di luar kota Batavia Kalau saya masuk juga ke dalam tembok itu Ditembak lagi sama kompeni-kompeni yang di atas itu Jidur 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 ja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati